Pemirsa pengunjung puskesmas di Kabupaten Lahat menurun drastis. Kondisi ini merupakan tren positif bagi usaha pencegahan penularan COVID-19. Dari 64.000 pengunjung puskesmas pada triwulan akhir 2019, pada triwulan pertama 2020 hanya terjadi kunjungan sebesar 14.000 saja. Kondisi ini merupakan tren positif bagi usaha pencegahan penularan COVID-19. Fasalnya, sesuai anjur pemerintah untuk tidak melakukan kunjungan ke puskesmas, jika tidak dalam kondisi darurat. Penurunan pengunjung ini sangat diapresiasi oleh usaha tugas COVID-19 Lahat. Jubir sekaligus Sekretaris Dinas Kesehatan Lahat menjelaskan, semua layanan dibuka seperti biasa. Namun, sejak anjuran menunda kunjungan ke puskesmas diberlakukan, penurunan drastis pengunjung terjadi. Tahun 2020 memang ada penurunan angka kunjungan putkesmas. Kita lihat di semester 4 tahun 2019 itu di angka kunjungan seluruh putkesmas di Kabupaten Lahat adalah 67.238 orang. Dan di turunan pertama 2020 terjadi penurunan berjumlah di turunan pertama 14.404 orang. Nah, di sini kita lihat alihnya penurunan. Berarti di sini masyarakat mendengarkan himbawan daripada kami. Bagi masyarakat yang berkunjung ke puskesmas tetap dianjurkan terus menjalankan protokol kesehatan dan jujur kepada petugas puskesmas jika baru melakukan perjalanan dari luar daerah yang terjangkit COVID-19. Dari Lahat, Balaputra, Ainews, melaporkan.